As-salamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sobat, di dalam diri kita ada rasa Dan rasa itu tidak dapat kita lihat Tidak dapat kita rabat Tetapi diri kitalah sendiri Yang merasakan bukan orang lain Mungkin, mungkin saja Ada pertanyaan Rasa apa saja Yang ada di dalam diri seseorang Rasa yang ada di dalam diri seseorang Yaitu rasa rindu, rasa cinta, rasa bahagia, rasa setia, dan lain sebagainya Itulah salah satu bukti Mengapa Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sebaik-baiknya bentuk Dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah SWT yang lainnya Dan itu pula merupakan bukti Bahwa Allah SWT menjadikan manusia sebagai halifah atau pemimpin di dunia ini Ada pun isi pencerahan Atau penyejuk hati Yang saya sampaikan Dengan tema Mungkin, rasa rindu, rasa cinta, rasa bahagia, rasa setia Rasa, rasa rindu itu akan hadir di saat kita berjauhan Maka, di saat kita merasa banyak dosa Di saat kita pula merasa sangat jauh dari Allah SWT Maka, sadarlah, rindukanlah Allah SWT Dengan cara bertawabat dan beribadah Serta bersyukur atas nikmatnya Di saat kita berjauhan dengan kekasih pujaan hati Atau pasangan hati kita Maka, berdoalah kepada Allah SWT Supaya, supaya Allah SWT Senangtiasa memberikan petunjuk keselamatan Bagi pasangan hati Atau pujaan hati kita Rasa Rasa cinta itu Akan utuh Bila kita saling percaya Maka, cintailah Allah SWT Dengan cara percaya dan yakin Dengan adanya Allah SWT Meskipun kita tidak melihat Allah SWT Tetapi, kita harus yakin dan mempercayainya Dengan cara melihat dan merenungkan segala ciptaannya Tidak mungkin alam semesta, manusia, hewan, dan makhluk lainnya ada Kalau tidak ada yang menciptakannya Yaitu Allah SWT Yang menciptakannya Rasa 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 cinta kepada pasangan hati Atau pujaan hati Dengan cara Kepercayaan Pengertian Dan kasih sayang Rasa Rasa bahagia itu Akan ada Bila kita selalu bersama Maka Maka Marilah kita selalu bersama Allah SWT Di kalah suka maupun luka Supaya Supaya hidup kita Senang tiasa Bahagia Baik di dunia Maupun akhirat Kalau kita bersama Allah SWT Di kalah kita senang Maka kita akan selalu mensyukuri nikmat Allah SWT Dan kita senang tiasa menggunakan sebagian harta kita Untuk membantu orang susah Dan menggunakan harta kita Untuk kepentingan akhirat kita Kalau kita bersama Allah SWT Di kalah susah Pasti kita akan selalu menjadikan persoalan dan masalah kita ini Sebagai ujian Cobaan Dan hati kita Selalu kuat Menghadapi Cobaan Tantangan Rintangan Sekalipun Hinaan Cacimakian Dan lain-lain Sebagai Kalau kita Menginginkan Kebersamaan Bersama pasangan hati Atau pujaan hati kita Maka kita akan selalu bersama Meskipun suka maupun luka Dan selalu siap menerima Kekurangan Dan kelebihan Pasangan kita Rasa Rasa setia Itu Takkan pernah hilang Bila kita Saling pengertian Maka Marilah kita Bersama-sama Setia Kepada Allah SWT Dengan cara Mengerjakan segala Perintahnya Dan Meninggalkan Segala Larangannya Kalau kita setia Kepada Allah SWT Maka Allah SWT Akan Mengerti Apa Yang kita inginkan Dan Allah SWT Senangtiasa Memberikan Petunjuk Bimbingannya Keselamatan Bagi kita Yang setia Kepadanya Rasa Rasa setia Terhadap pasangan Hati Atau pujaan Hati kita Maka Tak akan Pernah hilang Rasa Pengertian kita Kepada Pasangan Atau Pujaan Hati kita Sekian Dan Terima kasih Mudah-mudahan Bisa dipahami Dan Dimengerti Dan mudah-mudahan Pula Bisa Bermempaat Bagi kita Semua Sobat Dimana Saja Berada Sekalipun Kita Berjauhan Tetapi Kita Selalu Dekat Di hati Salam 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 Persahabatan Dan Persaudaraan Selamat Selamat Terima kasih Terima kasih.